Alvin sibuk klarifikasi, sosok ini bongkar fakta mengejutkan dari Larissa Chow. Netizen sampai menangis dan sebut begini. Selamat datang di Seruni Channel. Di tengah ancaman, aib bakal dibongkar oleh pihak Mu'alaf Center karena dianggap sudah mengganggu kenyamanan umat hingga membuatnya sibuk klarifikasi, baru-baru ini Alvin terlihat mengunggah momen kemesraan keluarga kecil barunya. Ya, setelah memposting momen-momen bahagia pernikahannya dengan Henny Rahman, baru-baru ini Alvin Faiz menjadi sorotan ketika terlihat memposting foto kebersamaannya dengan Henny dan anak sambungnya. Momen tersebut diambil saat menghadiri upacara Hari Kemerdekaan RI di pesantren Azikra. Dalam foto tersebut, terlihat Alvin menciumi tangan anak sambungnya yang berada dalam pelukan Henny. Henny pun terlihat amat bahagia melihat kemesraan Alvin dan anaknya tersebut. Sementara itu guys, di waktu yang tak jauh berbeda, postingan tim Rumah Cici, asisten dari Larissa Chow pun disorot. Postingan tersebut memperlihatkan momen Yusuf yang tengah asyik makan kerupuk. Adik kita sub, gak akan kesepian tulis tim Rumah Cici. Ya, tak hanya Alvin Faiz dan Henny, Larissa Chow pun hingga kini masih terus menjadi sorotan usai pernikahan mantan suaminya tersebut. Banyak simpati terus berdatangan kepada Larissa yang baru 2 bulan menjanda, namun sudah harus menerima kenyataan sang mantan suami akhirnya menikah lagi. Akan tetapi guys, baru-baru ini, postingan Larissa pun mendadak ramai di komentari netizen yang terharu dan terkagum-kagum pada keikhlasan dan kebesaran hati Larissa. Dimana lewat feed Instagramnya, Larissa terlihat mengajak Yusuf untuk memberikan selamat kepada pernikahan sang ayah Alvin Faiz. Selamat ya Abi, Abinya diajak tepuk tangan, gemes sekali Yusuf. Ucap Larissa yang langsung banjir komentar dari netizen. Ya Allah Larissa, kayaknya kamu udah punya kaplingan tanah deh di surga. Emang bener ya Allah nguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Meskipun hambanya itu merasa dia tidak sanggup, tapi kata Allah kamu sanggup. Istiqomah terus ya Rissa, semoga Allah selalu melindungimu. Gak tau mau ngomong apa, saking gak bisa berkata-kata. Semoga bahagia terus kalian berdua. Gak ngerti lagi hatinya Cici terbuat dari apa, kuat banget. Kalian malaikat. Daryl bidadari syurga, ucap beberapa netizen. Di sisi lain, Stephen Indra Wibowo, pendiri Mu'alaf Center pun, membagikan kabar terkini dari Larissa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Hal tersebut berawal dari komentar seorang netizen di kolom komentar Opposite. Ini Budiman, jangan di-tag bro, biarkan Larissa-nya tenang. Jangan buat dia membaca, kasihan, ntar pikirannya gak karuan kalau baca-baca beginian. Tulis seorang netizen bernama Yoga. At Yoga Surya Pratama, beliau Larissa, insya Allah, lagi ngelanjutin hafalan Qurannya. Aman di Bandung, banyak tim ahwat yang mendampingi. Ucap Stephen Indra, mengungkapkan bahwa Larissa berada dalam keadaan baik-baik saja dan tengah menghapal Al-Quran. Wah-wah-wah, Masya Allah, sehat-sehat selalu ya Mbak Larissa dan Yusuf. Semoga selalu istiqomah. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel. Ciao! Sub indo by broth3rmax